Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yaitu chapter 246. Dan oke gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Tak Manusiawi di Shinjuku bagian 18. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana terakhir Sukuna melepaskan teknik tebasannya pada Higuruma. Namun di sini, luka yang didapat Higuruma berhasil diminimalisir berkat simple domainnya Kusakabe. Dari POV Sukuna, kita bisa tahu kalau kini teknik dasar penguatan dari para penyihir telah meningkat secara drastis. Lalu pindah ke POV Kusakabe, seperti biasa sebagai orang yang sangat sayang akan nyawanya, Di sini Kusakabe dibuat overthinking walau telah berhasil menahan serangan Sukuna. Dari berbagai hal yang dipikirkannya, kita bisa menyimpulkan kalau kali ini Kusakabe benar-benar sudah nothing to lose banget. Nah Higuruma kemudian memberitahu kalau hukuman mati sudah berhasil dijatuhkan. Tapi sayang, penyitaan malah diadaptasi oleh Kamutoke. Kusakabe pun bilang kalau itu sudah cukup. Untuk sekarang, cara termudah untuk mengakhiri Sukuna adalah menebasnya menggunakan pedang Algojo milik Higuruma. Oleh karena itu, Kusakabe akan melindungi Higuruma meskipun nyawa adalah taruhannya. Tak lama setelah Sukuna nyatir tipis pada Kusakabe, dari arah belakangnya Choso mengirim piercing blood. Akan tetapi, seketika Sukuna lenyap dari pandangan Choso dan secara tiba-tiba, dua tangan Sukuna sudah menancap di perut Choso dalam sekejap mata. Setelah melepas tubuh Choso, ada sesuatu yang dilempar ke arah Sukuna. Sukuna pun memukul benda tersebut. Dan ternyata itu adalah pedang tumpul Nanami yang kini dipakai oleh Ino. Sehabis menangkapnya kembali, Ino pun langsung menyerang Sukuna dengan pedang tumpul itu sekali lagi. Walau di sini Sukuna bisa menahannya, tapi pedang Nanami ini memiliki efek yang cukup dahsyat, sehingga membuat Sukuna sedikit terkesan. Jadi ya, tak hanya sekedar pedang tumpul biasa, ternyata teknik kutukan Nanami dimasukkan ke dalam pedang ini. Sukuna pun menendang Ino. Sementara itu, dari dua arah yang berbeda, Yuji dan Kusakabe datang untuk menyerang. Namun mereka berdua langsung ditebas Sukuna. Memanfaatkan Kusakabe sebagai umpan, Higuruma pun muncul dan mencoba menghunuskan pedang Algojonya. Tapi ya Sukuna menghindar dengan mudah. Dan malah balik meninju Higuruma secara brutal. Lalu setelah itu, Sukuna kemudian menantang Yuji untuk aduk kontes selari. Sukuna melemparkan Higuruma dengan sangat jauh. Dan ya, dimulailah adu lari antara Sukuna dan juga Yuji. Namun tentunya, disini embah Sukuna dapat menang dengan mudah. Sesampainya di bangunan lokasi Higuruma terlempar, Sukuna pun langsung melepaskan beberapa tebasan kepada Higuruma hingga membelah bangunan tempat mereka berada. Di saat itulah muncul flashback percakapan antara para penyihir. Dimana disini, Yuji mengatakan kalau mungkin saja teknik Higuruma bisa menolong Megumi. Karena itu, disini Yuji meminta Higuruma untuk menjelaskan cara kerja teknik kutukan miliknya. Higuruma pun dengan senang hati menjelaskannya. Jadi, siapapun yang ditebas pedang Algojo akan mati tanpa terkecuali. Namun target pedangnya hanya terbatas kepada mereka yang dijatuhi hukuman mati saja. Judgment sendiri mampu memisahkan dan mengenali jiwa masing-masing individu dalam tubuh yang berinkarnasi. Hal itu sudah dibuktikan pada kasus Yuji dahulu. Dimana Judgment mampu mengidentifikasi sosok Yuji dan juga Sukuna. Lantas, jika Sukuna mendapat hukuman mati, lalu pedang Algojo berhasil menebasnya, maka jiwa Sukuna lah yang hanya akan mati. Sementara jiwa Megumi yang tertidur sama sekali tidak akan terluka. Kira-kira begitulah hipotesa dari Higuruma. Nah, beberapa saat kemudian, Yuji dan Higuruma ngobrol secara fraipat. Yuji bertanya apakah Higuruma ingin mati? Jadi, secara Higuruma sendiri tidak bisa menggunakan teknik pembalik. Tapi di lain sisi, Higuruma malah memilih bertarung dengan Sukuna seolah itu hal yang normal. Higuruma pun menjawab kalau dia adalah orang yang sudah mengabaikan dan diabaikan oleh hukum. Higuruma pikir, jika dia ingin berakhir menjadi orang yang menghukum dirinya sendiri. Higuruma merasa kalau dia harus menentaskan tugasnya terlebih dulu sebelum mati. Meski di sini Yuji bilang kalau dia punya pemikiran yang sama, tapi menurut Yuji, Higuruma seharusnya kembali dengan selamat. Higuruma pun menyuruh Yuji untuk berhenti mengatakan hal yang tak masuk akal. Karena sekarang, Higuruma sendiri bahkan mengaku jika dirinya sudah tidak sanggup menatap mata Yuji. Kembali ke masa sekarang, secara mengejutkan Higuruma masih selamat dari tebasan Sukuna. Sekali lagi, kita diperlihatkan kejeniusan Higuruma. Dimana Higuruma ternyata menetralkan tebasan Sukuna menggunakan domain amplification. Sebuah teknik anti-domain yang hanya dipakai oleh pihak vilain seperti Sukuna. Gokil ya, sekali lagi kita diperlihatkan kejeniusan dan bakat Higuruma sebagai penyihir. Teknik yang sama sekali tidak pernah ia pelajari saja, mampu dia kuasai hanya dengan melihatnya saja. Bahkan, tak hanya gua saja yang takjub. Di sini dijelaskan juga kalau Sukuna takjub ketika melihat cahaya menyilaukan yang menyelimuti pedang maut Sang Al-Gojo. Narasi di sini bahkan mengatakan bakat Sang Permata Tatar Asah yang setara dengan Gojo Satoru. Dan ya, chapter kali ini pun ditutup dengan Higuruma yang kembali siap untuk mengeksekusi Sukuna. Oke, jadi itu dia Jujutsu Kaisen chapter 256. Chapter kali ini gokil banget ya. Hanya dalam satu chapter, lumayan banyak hal-hal yang menarik. Mulai dari yang nostalgik, sedih, dan yang membuat kita takjub. Tentunya kita nggak usah pusing membahas Sukuna lah ya. Mbah-mbah satu itu emang udah paling OP mampus dengan plot armor setabal tembok Cina. Pertama kita bahas Choso. Apakah Choso di sini sudah mati? Mengingat tadi Choso kena tusuk. Well, agak sulit untuk mengatakan kalau Choso sudah mati atau belum. Tapi sepertinya besar kemungkinan Choso belum mati. Karena perlu diingat, Choso sendiri adalah makhluk hybrid antara manusia dan roh kutukan. Jadi kalau menurut gue, dengan luka yang didapat oleh Choso, rasa-rasanya Choso masih bisa menyembuhkannya. Ya, kutukan sendiri kan punya ability untuk meregenerasi tanpa menggunakan teknik kutukan pembalik. Lagian, tadi kalau ngeliat komuknya si Yuji aja, dia masih bisa fokus melawan Sukuna. Dan nggak terprovokasi dengan luka yang didapat oleh Choso. Cuman kalau menurut kalian gimana? Lalu tadi kita juga dibuat teringat dengan satu sosok yang digandrungi kaum Hawa. Yap, benar. Sekali lagi kita bisa melihat teknik kutukan Nanami. Walaupun hanya dalam bentuk pedang tumpulnya saja. Gue masih belum bisa memastikan ya, apakah ini pedang Nanami yang dulu terus dimasukkan teknik kutukan rasio ke dalamnya? Atau ini memang pedang baru yang diciptakan menggunakan teknik rasio Nanami? Soalnya kan pedang Nanami yang dulu hanya sebatas media penyalur teknik kutukan Nanami. Bukan sumber utama teknik kutukan Nanami. Well, tapi setidaknya dengan pedang yang digunakan Inno, artinya sampai Jujutsu Kaisen sudah di penghujung cerita, Nanami masih memiliki peran. Terakhir, gue mau membahas Higuruma. Dimana bisa dibilang spotlight utama di chapter kali ini adalah Higuruma. Dari chapter kali ini kita bisa tahu kalau sebenarnya selain punya presentase untuk mengakhiri riwayat Sukuna, ternyata hukuman mati milik Higuruma bisa menyelamatkan Megumi. Jadi ya jika seandainya peran Higuruma itu berhasil, itu udah kayak menyelam sambil meminum air. Ya mokad, enggak lah canda. Ya artinya selain bisa mengalahkan Sukuna, Megumi juga kagak bakal ikut mokad alias selamat. Cuman gue ngebayangin, jika pedang Al Gojo berhasil menebas Sukuna lalu Sukuna mokad, apakah wujud Megumi akan tetap seperti wujud Sukuna? Sementara yang kita tahu kan, wujud Megumi sendiri sudah kagak ada. Bakal lucu sih kalau jiwa Megumi terperangkap dalam cangkang buruk rupa milik Sukuna. Namun kembali lagi, itu kan hanya hipotesa Higuruma. Kita juga belum tahu apakah Megumi bakalan beneran selamat ketika Sukuna mokad kena pedang Al Gojo. Lalu selain itu, di chapter kali ini juga dijelaskan kalau bakat Higuruma setara dengan Gojo Satoru. Gokil ya? Ini yang ngejelasin dari GG Akutami langsung loh. Kalau menurut gue sih secara bakat memang bisalah disandingkan dengan Gojo. Karena sejauh ini, Higuruma merupakan satu-satunya penyihir dengan perkembangan kemampuan paling cepat di Jujutsu Kaisen. Yang lebih gilanya lagi, Higuruma mengembangkan kemampuan Jujutsunya secara otodidak, tanpa diajari orang lain. Bisa dibayanginlah jika Higuruma punya pengalaman yang banyak kaya yang lain. Sudah ada di mana peringkatnya sebagai penyihir? Mungkin di tingkat spesial? Ya mungkin aja. Yaudah gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.